Intro Menjadi kurir ganja, seorang pelajar ditangkap tim opsional Direkturat Resersi Narkoba Bolda Jambi Pelaku melakukan hal tersebut karena disuruh oleh kakak kandungnya sendiri Intro Selamat malam pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19 Kami berharap anda dapat menjaga diri dan keluarga Serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa anda Dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya Intro Berita pertama, saudara menjadi kurir ganja Seorang pelajar ditangkap tim opsional Direkturat Resersi Narkoba Bolda Jambi Pelaku melakukan hal tersebut karena disuruh oleh kakak kandungnya sendiri Seorang pelajar sekolah menengah atas berinisial MFA 17 tahun Warga kota Jambi ditangkap tim opsional Direkturat Resersi Narkoba Bolda Jambi Karena nekat menjadi kurir ganja Pelaku tertangkap tangan oleh polisi saat akan mengantar barang bukti ganja di kawasan Jambi Timur pada Senin 7 November 2022 Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan satu paket ganja yang sudah dibungkus plastik berwarna hitam Naasnya, perbuatan pelaku dilakukan atas perintah kakak kandungnya yang saat ini masih menjadi DPO Sekali mengantar, pelaku diupah Rp20.000 Dari penggeledahan polisi di rumahnya juga menemukan paket ganja siap edar dengan total 4,8 kg Kami berhasil mengamankan satu orang pelaku tindak pidana narkoba Berupa ganja, yaitu seberat lebih kurang 4.845,838 gram Yaitu lebih kurang 5 kg ganja Terus jumlah tersangka yang saat ini kami amankan satu orang Dan juga masih ada DPO terhadap pelaku-pelaku yang pemilik dari ganja ini sendiri Jumlah lakukan pelisi satu Dan juga ada pun identitas dari tersangka Yaitu inisial MFA Bin AR Saya ulangi Namanya yaitu inisial MFA Bin AR Tempat tanggal lahir Jambi 1 Oktober 2005 Ini pelaku masih anak di bawah umur Makanya kami bikin tutup kepala ya karena masih di bawah umur Pekerjaan pelaku yaitu pelajar agama Islam Alamat pelaku yaitu Jalan Sentot Ali Basar Lorong Keluarga No. 42 RT 18 Kelurahan Payusilicah Kecamatan Palmerah, Kota Jambi Itu alamat dari tersangka Pasal yang kami terapkan yaitu pasal 114 ayat 2 Dan atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Ada pun barang bukti sudah saya sampaikan tadi 4,8 kg hampir 5 kg Ada pun kronologis dari tersangka mengedarkan barang bukti ini Yaitu pada tanggal 7 November 2022 Sekira pukul 17.00 WIB Kami dari Opsional Subdit 3 mendapat informasi Bahwa adanya informasi akan dilakukan peredaran narkotika berupa ganja Maka tim Opsional melakukan pengintaian Dan ditemukan di sekitar TKP satu orang yang mencurigakan Lalu tim Opsional melakukan penggeledahan Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 Atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!